Belas masker untuk kulit kering dan flek hitam secara alami. Flek hitam sangat menyebalkan. Apalagi bila flek hitam muncul pada saat yang tidak tepat. Misal muncul pada saat ada event penting. Hunting, pesta, ulang tahun, ketemu pacar dan lain sebagainya. Noda flek hitam ini biasanya muncul setelah timbulnya jerawat. Atau biasa disebut noda bekas jerawat. Apalagi pada saat jerawat. Tangan usil untuk memencet jerawat itu, pastilah akan tampak noda hitam bekas jerawat. Noda hitam bekas jerawat memang sangat mengganggu sekali. Banyak keinginan untuk menghilangkan bekas jerawat itu dari wajah ini, apalagi pada wanita. Penampilan adalah nomor satu, apalagi soal kecantikan wajah. Lantas bagaimana cara menghilangkan noda hitam bekas jerawat yang sudah menempel di wajah cantik? Anda, sebenarnya tidaklah sulit. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan bekas jerawat. Mulai dari menggunakan krim penghilang jerawat. Perawatan ke salon dan konsultasi ke dokter kecantikan. Dengan begitu tentulah ada solusi untuk jerawat Anda. Namun ada cara yang lebih mudah dan lebih tradisional daripada harus mengandalkan krim yang biasanya mengandung beberapa bahan kimia yang terkadang tidak cocok untuk kulit kita. Yang namanya jenis kulit memang berbeda-beda. Jadi harus pandai-pandai jika ingin menjaga kulit ini. Dengan cara tradisional dapat Anda dapatkan kulit bersih tanpa noda hitam. Yaitu dengan menggunakan masker secara rutin. 1. Putih Telur Putih telur sangat cocok digunakan untuk masker untuk kulit kering dan flek hitam. Putih telur mengandung nutrisi yang sangat baik untuk membantu kulit beregenerasi. Kulit yang tadinya memiliki noda hitam akan beregenerasi menjadi kulit baru yang putih dan bersih. Meskipun proses generasi dan pemulihan untuk menjadi kulit yang putih dan bersih memakan waktu yang cukup lama, tetapi bila digunakan dengan rutin akan menghasilkan hasil yang maksimal. Cara membuat dan menggunakan Ambil telur ayam yang sehat, artinya bukan telur ayam yang sudah busuk. Pecah telur tersebut, ambil bagian telur warna kuning, kemudian pisahkan dengan yang berwarna putih. Aduk rata putih telur, bisa juga tambahkan madu untuk membuat masakernya. Oleskan pada seluruh wajah secara merata. Diamkan 10 sampai dengan 20 menit, biarkan masker telur kering dengan sendirinya. Setelah itu bilas dengan air hangat-air hangat ukuran mandi bayi dan kemudian dibilas lagi dengan air yang dingin. Agar pori-pori kembali tertentu. Gunakan masker secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 2. Lidah buaya Kandungan antioksidan yang kaya pada lidah buaya sangat dibutuhkan untuk keremajaan kulit. Hal ini juga sangat cocok untuk digunakan sebagai masker wajah. Cara membuat dan menggunakan Cukup pilih lidah buaya yang tidak terlalu tua, kemudian kupas bagian luar lidah buaya. Bila sudah tumbuk perlahan lidah buaya agar gel lidah buaya dapat keluar dengan baik. Atau jika tidak ingin terlalu rapat bisa langsung menekan lidah buaya. Maka gel pada lidah buaya akan keluar. Gel inilah yang digunakan untuk masker wajah. Gel ini yang bermanfaat untuk memberikan antioksidan yang cukup bagi kulit wajah. Cara menggunakannya pun sangat mudah. Oleskan gel ke seluruh wajah. Biarkan 15 menit lalu cuci dengan air sampai bersih. 3. Minyak Zaitun Kandungan antioksidan dan kaya vitamin E membuat minyak zaitun sangat direkomendasikan untuk dijadikan masker penghilang jerawat. Caranya pun sangat mudah. Cara menggunakan Cuci muka dengan sabun muka kemudian bilas. Keringkan muka dengan anduk yang bersih. Ambil minyak zaitun sedikit-sedikit kemudian oleskan secara merata pada seluruh bagian wajah. Pijat-pijat wajah perlahan. 5 sampai 10 menit. Setelah selesai pijat, diamkan selama 5 menit. Jadi totalnya adalah 10 sampai 15 menit. Bilas dengan air hangat kemudian dilanjut dengan air dingin. Karena ini adalah minyak jadi tidak mudah hilang jika hanya dibilas sekali dua kali saja. Pembilasan minyak zaitun memakan air dan waktu yang cukup lama. Bila Anda ingin menggunakan minyak zaitun, sebaiknya saat penggunaan jagan terlalu banyak. Agar tidak terlalu berminyak. 4. Mentimun Mentimun juga baik untuk digunakan masker wajah. Bahkan tak hanya itu. Mentimun juga baik digunakan untuk kesehatan mata. Untuk membuat mata lebih cerah. Lantas bagaimana mentimun dapat digunakan untuk masker. Cara membuat Ambil buah mentimun yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu tua dan juga jangan terlalu muda. Pisahkan ujung mentimun dengan bagian tengah. Kupas mentimun sampai benar-benar bersih. Masukkan mentimun ke dalam blender untuk dihancurkan. Selain ini jika Anda tidak mau menggunakan blender, Anda dapat menumbuknya sampai halus. Anda juga dapat mencampurinya dengan madu atau yoghurt. Cara menggunakan Aplikasikan masker ke seluruh wajah. Diamkan masker 20-30 menit. Potongan mentimun juga dapat ditaruh di mata agar juga sehat. Bila sudah kering-bilas dengan air yang bersih kemudian keringkan. Lakukan cara ini dengan rutin. Minimal 1 kali dalam 1 minggu. Atau jika ada waktu yang cukup luang lebih baik menggunakannya 2 kali dalam 1 minggu. 5. Buah jeruk Tak hanya vitamin E yang dibutuhkan oleh wajah. Vitamin C juga dibutuhkan untuk kecantikan wajah. Jeruk merupakan salah satu penghasil vitamin C yang juga baik digunakan untuk masker wajah. Cara menggunakan Aplikasikan air jeruk langsung ke wajah. Lakukan secara rutin dan bilas dengan air dengan benar. Anda juga dapat membiarkannya sampai kering. Kemudian bilas dengan air yang bersih. 6. Papaya Buah yang satu ini tak hanya nikmat dibuat jus. Bahkan nikmat jika dimakan begitu saja. Buah ini biasanya sangat digemari anak-anak. Rasanya yang manis dan warna buah orans menggoda selera untuk menyantapnya. Papaya banyak sekali mengandung vitamin dan enzim tertentu yang dapat membasmi noda hitam di wajah. Memang papaya yang enak dimakan adalah papaya yang sudah matang. Namun ternyata jika untuk maskeran kali ini menggunakan papaya yang mentah. Cara membuat Pilihlah papaya yang tidak sedang dan tidak terlalu matang. Parut papaya hingga lembut. Tambahkan papaya dengan sedikit air. Aduk sampai merata dan jadilah masker papaya. Cara menggunakan Ambil papaya itu boleh dengan tangan atau alat lainnya. Pastikan tangan bersih dari kotoran dan sebelum dipakai. Pastikan pula wajah sudah bersih dari berbagai macam kotoran yang menempel di wajah. Oleskan parutan papaya secara merata ke seluruh bagian wajah. Tunggu sampai papaya kering atau biarkan selama 15 menit. Bilas sampai bersih. Lakukan secara rutin. Minimal satu minggu sekali. 7. Buah tomat Buah yang satu ini memang sudah dipercaya manfaatnya untuk menghilangkan jerawat baik bekas jerawat. Sekalipun, cara menggunakan juga cukup mudah dan sederhana dan ridak banyak memakan waktu. Cara membuat Ambil satu buah tomat. Ambil blender atau sendok dan mangkuk. Blender tomat tersebut atau bisa pula dengan cara ditumbuk menggunakan sendok. Masukkan ke dalam mangkuk. Campurkan madu juga bisa. Cara menggunakan Ada banyak cara menggunakan masker tomat ini. Di antaranya dengan diminum dijadikan jus, dioleskan langsung dan juga dibuat masker. Untuk cara di atas adalah cara membuat masker penggunaannya. Oleskan masker tomat ke seluruh wajah. Diamkan selama 10 menit. Bilas sampai bersih. 8. Jeruk nipis Sama seperti jeruk manis dan jeruk-jeruk yang lain, selain mengandung vitamin C. Buah jeruk juga mengandung antioksidan yang tinggi, jadi baik untuk digunakan pada wajah. Cara membuat dan menggunakannya juga sama dengan jeruk manis, yang sudah dijabarkan di atas tadi. 9. Bengkoang Selain dapat membuat kulit menjadi putih, bengkoang juga berkasiat untuk menyamarkan noda hitam di wajah. Bengkoang memiliki kandungan antioksidan yang tak kalah dengan buah yang lainnya. Antioksidan sangat baik untuk membantu meregenerasikan kulit dengan cepat. Cara membuat maker Cuci bengkoang sampah bersih setelah dikupas kulitnya. Parut bengkoang secukupnya. Tambahkan sedikit air untuk mengaduknya. Cara mengaplikasikannya Oleskan seluruh parutan bengkoang ke wajah yang memiliki bekas jerawat. Diemkan selama 30 menit. Bilas dengan air bersih kemudian keringkan. 10. Bawang merah Bawang memang mengandung antioksidan yang tinggi sehingga mampu membantu menghilangkan noda hitam. Bekas jerawat Bahkan tak hanya noda hitam saja, jerawat juga dapat dibersihkan dengan bawang merah. Cara membuatnya juga mudah antara lain. Ambil beberapa swing bawang merah. Kupas dan cuci sampai bersih. Tumbuk sampai halus. Dan masker siap digunkan. Cara menggunakan masker bawang merah Gunakan ke seluruh wajah. Tidak usah terlalu lama. Karena bawang merah akan menghasilkan rasa yang pedas di kulit. Jadi lebih baik 5-10 menit saja. Kemudian bilas sampai bersih. Jangan sampai ada yang tertinggal. Apalagi bau bawang merahnya. 11. Yogurt Yogurt memang banyak digunakan untuk produk kecantikan. Tapi terkadang penggunaan yogurt hanya digunakan sebagai bahan campuran untuk ramuan-ramuan dan masker untuk kulit kering dan flek hitam. Yogurt membantu mempermudah melawan bakteri yang ada di wajah ataupun di kulit lainnya. Untuk itu yogurt sangat baik untuk kulit. Meskipun begitu sebenarnya yogurt dapat diaplikasikan secara langsung di wajah. Sebagai masker atau langsung pada noda hitam bekas jerawat saja. Diamkan selama 20 menit dan biarkan mengaring selanjutnya bilas menggunakan air dingin. Gunakan secara rutin. Paling tidak ketika hendak tidur. Jadi dapat membantu generasi kulit di malam harinya. 12. Minyak Minyak cendana Minyak cendana mengandung antiseptik bakteri yang mampu membantu menghilangkan bakteri yang ada di wajah, terutama pada flek hitam bekas jerawat. Cara menggunakan minyak cendana juga mudah. Seperti halnya menggunakan minyak zaitun yang telah diulas di atas tadi. 13. Bawang Bombay Bawang Bombay Bawang Bombay bentuknya lebih besar daripada bawang merah. Namun fungsi adalah sama. Memiliki antioksidan tinggi yang mampu membantu menyamarkan kulit hitam akibat jerawat. Untuk menggunakan bawang bombay sebagai masker sangat mudah. Setidaknya tidak berbeda jauh dengan menggunakan bawang merah. Gunakan bawang bombay ini sesuai dengan yang sudah tertera di keterangan bawang merah tadi. 14. Buah Apel Buah mungil ini juga memiliki banyak manfaat selain kandungan vitamin yang banyak. Antioxidan dalam buah ini juga banyak. Baik sekali untuk kulit, terutama pada kulit wajah. Cara membuat masker dengan buah apel juga sangat mudah yaitu dengan cara mengupas buah apel, agar tidak terlalu kasar, karena ada kulitnya. Parut buah apel sampai halus, atau bisa juga dengan cara di-blender, jika ingin lebih mudah. Tambahkan sedikit air, agar lebih encer dan mudah diaplikasikan di wajah. Namun jika memang sudah terlihat pas tanpa air, tidak usah ditambahkan air. Setelah itu tempelkan parutan buah apel ke seluruh wajah, biarkan dia mau ngering. Paling tidak 20-30 menit. Jika sudah kering bilas, menggunakan air dingin agar pori-pori di wajah dapat mengecil hingga debu. Tak mudah masuk lagi. Gunakan secara rutin agar mendapatkan hasil yang maksimal. 15. Gunakan masker wajah yang cocok Banyak produk yang menawarkan masker wajah. Tapi gunakan masker yang sesuai dengan bentuk dan jenis kulit Anda. Agar kulit Anda teratasi bukan malah menjadi-jadi. Seperti halnya, Bila kulit berminyak, jangan menggunakan masker wajah yang mengandung banyak minyak. Gunakan masker wajah yang memiliki fungsi mengurangi minyak wajah. Sehingga wajah akan lebih tampak bersih dan tidak mengkilap karena kebanyakan minyak. Perawatan untuk kulit kering lainnya. Ada beberapa cara yang lain sebenarnya namun bukan dengan dijadikan masker. Melainkan dengan dikonsumsi. Konsumsi air putih yang cukup. Konsumsi buah dan sayur yang banyak mengandung vitamin C, E dan antioksidan lain. Hindari memakan makanan yang pedas dan berlemak. Hindari minuman bersoda. Hindari makanan dan minuman yang instan. Itulah beberapa buah yang dapat dijadikan masker wajah. Pabila ingin menggunakan masker wajah, gunakan masker yang cocok. Meskipun itu adalah berbahan alami, karena kulit setiap orang berbeda-beda. Ada yang cocok dengan jenis masker apapun. Ada pula yang sensitif dari berbagai jenis masker. Pandai-pandai memilih masker yang cocok sebagai aset di masa sekarang dan di masa depan. Jadi rawatlah wajah agar tetap cantik tanpa noda. Inilah 15 masker untuk kulit kering dan flek hitam secara alami. Subscribe. Terima kasih di Dunia Peristiwa.